Selamat siang di tepi Danau Galilea Selamat sore di daerah Khatul Istiwa Di depan saya ini adalah Laut Galilea atau Danau Galilea Tepatnya sebenarnya merupakan Danau Galilea Di depan sana adalah perahu-perahu atau kapal-kapal Dan di depan sana ada pelabuhannya Dalam kaitannya dengan pekerjaan Yesus Kristus Dalam kaitannya dengan misi Yesus Kristus Menurut cerita Alkitab Dan kita yakin itu benar Di Danau Galilea inilah Yesus Menghardik Ombak sehingga tenang Di Danau inilah Yesus Berjalan di atas air Ini para tim Dari Indonesia sedang berjalan menuju pelabuhan Tidak ikut Pak Tidak ikut Pak Saya sendiri tidak ikut Pak Pendeta apa peristiwa di sini? Di sini Tuhan Yesus naik kapal Yang Tuhan Yesus tidur Lalu terjadi badai Lalu murid-muridnya membangunkannya Dan Tuhan Yesus Meredakan badai Dengan membentak badai itu Itu peristiwanya di sini Terus Yesus berjalan di atas air? Yang berjalan di atas air juga Juga di sini Jadi Petrus melihat Yesus berjalan di atas air Baik Terima kasih Pak Pendeta Situasi sekarang ini Hujan rintik-rintik Itu tadi penjelasan dari seorang pendeta Yang menyertai perjalanan kami ini Sola Gratia Malau Maria Roman Istri saya Sola Gratia Malau Putri saya Menuju pelabuhan Untuk naik kapal Untuk mengelilingi Beberapa Saat Danau Galilea ini Mungkin tidak seluruhnya dikelilingi Tetapi Ke arah-arah tertentu Dimana diduga peristiwa itu terjadi Jadi peristiwa dimana Yesus Di dalam kapal Bersama Murid-muridnya Terjadi ombak besar Ombak dihardi Dihardi oleh Yesus Dan beredah Menunjukkan Tuhan Dan penguasa alam semesta Lalu disuruhnya Tebarkanlah jalan Dan ditebarkan ikan Sangat luar biasa banyak ya Dan di laut Galilea ini juga Yesus berjalan di atas air Di ujung sana itu adalah Dermaganya Kira-kira 300 meter 200 meter dari tempat saya berdiri Humbungan sedang menuju Pelabuhannya Memang karena hujan sekarang Sehingga embun Udara tidak begitu cerah Bintik-bintik air Jatuh Tapi ini juga menunjukkan suasana Kalau kita bayangkan ketika terjadi Peristiwa yang diceritakan tadi Ombak besar Lalu Yesus Menghandi ombak itu Dan diam Perjalanan mereka mungkin sekitar setengah jam Atau satu jam Untuk mencoba Merasakan suasana Ketika peristiwa itu Terjadi Tapi lama-kelamaan Kulian ini Cuaca ini semakin Terang Tetang Jangan lupa untuk mencoba Ketika merah Ketika merah Ketika merah Ketika merah selamat menikmati